Pembersiap pasca penemuan tiga slonsong peluru di dekat TKP, tewasnya mahasiswa Halu Oleo Kendari. Polisi melakukan uji balistik untuk mengetahui jenis amunisi dan juga senjata. Uji balistik dilakukan untuk memastikan senjata dan peluru yang digunakan pelaku penembakan. Selain tiga slonsong peluru, tim Inavis juga telah memiliki proyektif peluru. Hal tersebut dapat memudahkan kinerja tim investigasi dalam mengungkap pelaku penembakan. Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Pol Deddy Prasetyo mengatakan hasil dari uji balistik dapat mengungkap penyebab dibalik tewasnya mahasiswa. Sementara itu Kapolda dan Gubernur Sulsel menjenguk seorang mahasiswa Universitas Bosowa yang bertabrak mobil barakuda. Hingga kini korban Diki masih dirawat di rumah sakit Ibu Sina Makassar, Sulawesi Selatan. Kapolda Sulsel Irjen Pol Mas Guntur Laupe mengatakan, sopir barakuda dikenakan sanksi UU Lalu Lintas Pasal 360 KUHP karena dianggap melakukan kelalaian. Sementara Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah memastikan seluruh biaya perawatan dan pengobatan ditanggung pemerintah. Ya, ya, ya. Kuat uang. Uang harus kuat.